Pak Sobal, update tunjangan perumahan bagaimana Pak? Kenapa? Tunjangan perumahan anggota DPR, update-nya seperti apa? Kan kita dikasih waktu, kalau tidak salah, sampai akhir Oktober ini ya, untuk keluar dari rumah dinas, ya kita ikutin aja lah pemerintah maunya. Gimana katanya Pak Sikjen memang untuk persiapan, perpindahan-perpindahan ke IKN ya, kita kan ikutin aja, gimana pemerintahan yang baru. Jadi soal rumah dinas ini, kemungkinan anggota DPR bisa pindah ke IKN ya Pak? Ya, kita lihat kesiapannya di IKN kan, kalau kita sih siap-siap aja pindah-pindah ya Pak. Jadi soal izin update terkait dengan nama calon menteri dari Gulkara, sejauh ini seperti apa, apakah sudah menyetor ke Pak Prabowo dan berapa? Wah itu tanya Pak Balil kan, di kantong Pak Balil nama-nama itu. Tapi kira-kira ada berapa Pak? Saya nggak tahu, Pak Bustod. Begitu kan, sekali lagi hak prorogatif presiden, dan tentunya kalau presiden kan korenasinya dengan kota umum. Jadi, berarti kemungkinan bisa... Tapi sejauh ini emang udah ada kembasan dari Pak Prabowo dengan Pak Bahil soal nama-nama calon menteri dari Kota. Sejauh ini Pak Balil belum ada cerita itu. Tapi kalau kita baca di media, ya mungkin kelihatannya sih, sudah mulai ada ya, pembicara-pembicaraan itu. Karena beberapa kali juga, kita kan nggak tahu, apakah pebicaraan tentang tugas-tugas kenegaraan dia sebagai Menteri SDM, atau sebagai Kota Partai, kita kan nggak tahu. Tapi kan intensitas pertemuan antara keumum, karena Pak Bahil dengan Presiden Betul Labrabowo juga cukup intensitas. Pak, kalau Komisi 1 sama Komisi 2 kan sebenarnya sama. Sekarang bakal jauh kalah lagi dan siapa Pak? Sebagai anggota legislatif yang berirajat, tentunya kita siap berada di mana saja. Semua Komisi. Dan saya pikir apakah itu pimpinan Komisi 1, seluruh Komisi, baik itu sampai 11 atau nanti sampai 12, sampai 13, itu semua baik, dimanapun ditempatkan. Jadi tentunya kita harus selalu siap ditempatkan di Komisi manapun. Saya rasa seperti itu. Bapak, ada isu kalau Pak Jokowi itu tidak merestui PDIP untuk join ke kabinan? Waduh, itu saya nangat. Kita tahu, ada mendengar isu tersebut? Saya belum pernah dengar isu gitu ya. Kalau dari Bokas, sebenarnya permintaan mangrinya berapa sih Pak? Misalnya, dari Bokas untuk kabinet Prabowo. Kita kan susah meminta. Ini kan hak prorogatif Presiden. Kita mau minta banyak, kalau misalnya kasih sedikit. Kita minta sedikit, Presiden nanti kasih banyak. Kita supirin aja lah. Kita tidak ada target ideal abang. Kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terpilih. Mempercayakan Pak Jokowi berapa kursi Menteri yang kita pilih. Tapi ada yang di prioritasin ke Pak? Misalnya Pak Bahlil? Tidak, ada. Pak Bahlil pun semua menyerahkan di mana ditempatkan oleh Presiden terpilih. Pak Erlangga juga nanti berarti apa? Ya, semuanya begitu. Terima kasih banyak ya Pak. Terima kasih Pak.